Goho Chong Leong jilid 27 juta ipo lantas duduk terpekur, otaknya dikasih bekerja. Tidak, aku mesti pergi sekarang tiba-tiba ia ambil. Putusan. Sekarang aku mesti pergi ke rumahnya keluarga. Giyok, buat selidiki halnya Giyok Tiyahu sudah pulang, kalau benar saudara perempuannya kena ditangkap, tidak bisa jadi yang ia tidak ketahui. Ya, aku mesti menyelidiki, aku mesti dapat rahasia lebih dulu, supaya libeo upek lelekan lidahnya, supaya ia ulur. Jempolnya memuji aku. Secara demikian aku barulah satu Nghiong. Segera ia berbangkit, akan kencangkan ikat pinggangnya, kemudian ia dekati Li Seng siapa ia dupak sampai Hoa Gu Jie terbangun dengan kaget, tetapi tempo kawan itu hendak tegur ia, buru-buru ia dekati dan pasang mulutnya, dikuping orang. Kau jangan tidur, ia berbisik. Kau jaga siau HOU. Aku mau keluar pula, tidak lama. Li Seng menghela nafas, ia manggut. Taipo serahkan goloknya pada itu kawan, pisau siapa sebaliknya ia ambil. Ia pun tidak lupa bekal banderingnya. Ia berlalu dengan cepat. Pertama ia menuju ke Teg Seng Mui, di jalan besar di mana ada sebuah rumah makan kecil, dengan pemiliknya dikenal sebagai pekan Lo Olyok, yang menjadi sahabat barunya. Di situ masih ada beberapa tetamu, tetapi dengan tidak pedulikan mereka, ia masuk terus ke tempatnya Lo Olyok. Di ruangan ini ada beberapa orang asyik main Pai Kiu, melihat Taipo, mereka itu hendak berbangkit, tetapi Taipo mencegah mereka memberi hormat padanya. Di lain pihak, ia terus tarik tangannya Lo Olyok di kuping siapa ia berbisik. Kau ada dengar apa ini hari dan tadi sore? Lo Olyok goyang kepala, tetapi toh ia balik membisiki. Han ini di depan gedung keluarga Giyok, kereta ada luar. Biasa banyak. Tidak aneh, sebab putra sulung teotok pulang. Ia ada tiahu di luar kota raja. Apa kabar dan kantor? Tadi, Beng Pat dan dua orangnya datang minum arak di sini, Lo Olyok berbisik lebih jauh. Menurut ia, di dua-dua kantor di selatan dan utara, ini hari tidak ada perkara besar. Aneh kata Taipo seorang diri. Dan ia menjublek. Pekian Lo Olyok, atau Lo Olyok tua si mata putih, pun berdiam. Ketika itu, beberapa tetamu di luar telah pada pergi. Taipo samperkan orang-orang yang sedang berjudi, ia joroki orang yang lagi bergembira, hingga mereka itu jadi kaget. Ah, Lo Jiyaya, janganlah main-main dengan kita kata mereka. Berapa Jiyaya perlu? Di sini kita ada sedia. Taipo goyangi kepala. Aku tidak perlu uang, ia kata, aku hanya hendak beri nasihat padamu. Dalam beberapa hari ini, jangan kau bikin onar di luaran, jangan bertingkah tidak keruan, dan jangan sembelarangan ngoceh juga. Jangan khawatir, Jiyaya, kita mengerti, sahut beberapa orang itu. Sejak Jiyaya piara kumis, kita sudah seperti kehilangan kepala, sampaitpun di jalan besar kita tidak berani berkelahi. Tanda petik. Sekalipun aku bisa muncul pula, aku tetap masih tidak mampu membantunya, Taipo kasih tahu. Sekarang kota kita telah kedatangan dua orang kosin. Semua penjudi itu terperanjat. Siapa mereka, Jiyaya? Siapa? Tidak usah kau banyak tanya. Pergilah main terus. Nah, sampai besok. Di itu tempat, kecuali ini rumah makan, lain-lain pintu sudah tertutup rapat dan cahaya api tidak tertampak. Rembulan yang bengkok pun telah dihalangi oleh Seng Mega. Maka itu, malam itu jadi gelap. Tapi Taipo bisa sampai di gedungnya keluarga Giyok dan terus panjat sebuah pohon hoai, ia duduk di atas itu, untuk beristirahat dan pasang mata. Aku benar-benar tak punya guna, ia ngelamun seorang diri. Setahu sudah berapa banyak kali aku datang kemari, sama sekali aku belum pernah lakukan apa-apa yang berarti. Malam ini aku mesti besarkan sedikitnya liku. Oleh karena memikir begitu, ia lantas berbangkit buat naik lebih jauh, akan melapai ke atas genteng. Dan sini, ia menuju ke belakang. Ia tidak berkhawatir, karena ia tahu, penghuni ini gedung biasa tidur siang-siang. Dan itu waktu belum lewat jam 3. Di mana-mana di dalam gedung, ada gelap gulita. Kapan ia sampai di sebelah dalam, di situ seperti tidak ada pengisi rumah saja. Tidak ada sinar api sedikit pun. Percuma aku mundar-mandir di atas genteng, seperti kucing saja, apa aku bisa bikin pikir ia? Lebih baik aku turun ke bawah, akan cari itu toa siowia yang baru sampai. Titik. Tanda petik. Dan ia pergi ke depan, akan loncat turun ke bawah, apa mau, ia berlaku semirono. Ia sampai di bawah dengan menerbitkan sedikit suara, hingga dari dalam kamar-kamar tidur lantas terdengar suara berdehem. Ia kaget, ia lekas lari ke depan sebelah selatan, akan mendekam di situ. Dasar tahang nasi ia katai dirinya sendiri. Syukur, sampai sekian lama, tiada terdengar apa-apa lagi, maka ia beraniu keluar pula, ia hampiri jendela, ia pasang kupinya. Di sini ia tidak dengar apa-apa, tidak juga suara menggeros. Aneh. Apa bisa jadi kamar ini kosong? Ia lantas samperkan pintu, dengan hati-hati ia ulur tangannya. Pintu itu tidak dikunci, tidak juga ditapal. Ia hanya terperanjat ketika ia dengar suara kentongan dari si orang randa. Maka lekas-lekas ia buka pintu akan masuk ke dalam. Baru ia masuk, ia sudah terperanjat, karena ia dengar suara seperti mangkok jatuh. Selagi ia cabut pisaunya, ia lalu dengar suara kucing ngeong-ngeong, sedang hidungnya lantas cium bau minyak. Rupanya ini dapur, pikir ia. Rupanya dapur itu tidak ada yang tidur dan tikus terdapat banyak di situ. Selagi raparepe, Taipo kena bentur barang panas, hingga ia kaget. Ia sudah bentur teko dengan sisair panas, hingga ia mengutuk dalam hatinya. Tapi sekarang ia jadi berani. Ia lantas nyalakan api, hingga ia bisa lihat seluruh kamar dengan terang, begitu pun pecahan mangkok yang tadi. Setelah perhatikan segala apa, ia padamkan pula apinya, terus ia pasang kuping, hingga ia dengar si tukang ronde sudah sampai di dalam. Inilah berbahaya, pikir ia. Kalau mereka dapat cium bau api, mereka bisa datang memeriksa kemari. Kalau aku bunuh mereka, itu artinya perkara jiwa, dan kalau aku diam saja, aku akan dipergoki. Ia lantas ambil dua kuali besi, yang ia tengteng di masing-masing sebelah tangannya. Ia hendak gunakan senjata ini, guna bikin mereka pingsan, supaya ia bisa keluar dari situ. Tapi ia menjadi lega hatinya, sebab orang-orang rande lewat terus, ke belakang. Dua kuali ini ada harganya juga bagiku, ia berpikir, seraya ia bertindak ke pintu. Waktu ia hendak keluar, ia lihat satu bayangan berkelebat di depan ia, di atas genteng. Hingga ia terperanjat. Apakah ini Giyok Yau Liyong? Apa ia bisa loloskan dirinya dan datang untuk tengok ibunya? Ia bertindak keluar, lekas ia loncat naik ke atas genteng. Ia masih pegang dua kualinya. Ia lewatkan dua wubungan, sampai di belakang. Ia masih bisa lihat gesit seperti walet, bayangan tadi loncat turun ke bawah. Tadinya ia hendak menimpu. Tapi ia batalkan niat itu ketika ingat bahwa mereka ada terpisah terlalu jauh satu pada lain. Ia maju lebih jauh, akan awasi gerak-geriknya bayangan itu. Itu ada satu tubuh yang kait, gerak-gerakannya kurang leluasa. Itu pasti bukannya Giyok Yau Liyong. Dan dalam gelap gulita, bayangan itu masuk ke barat. Segera juga Taipo dapat pikir apa-apa, lantas ia loncat turun. Sekali ini ia unjuk ke pandayannya, sedikitpun ia tidak terbitkan suara apa juga. Ia letakkan kedua kualinya di tanah, di depan pintu, kemudian dengan tindakan hati-hati, ia maju ke pintu sekali. Ia siap dengan pisaunya. Dengan sekonyong-konyong, pintu terpentang dan satu orang loncat keluar. Ia ini pasti tidak sangka bahwa di situ ada bayiho, ia telah kena injak kuali, hingga ia terpeleset. Meskipun ia coba pertahankan diri, ia toh mesti rubuh juga dengan tubuhnya terpelanting jauh. Tapi ia segera merayap bangun. Taipo jumput kuali yang satu, yang ia pakai menimpu. Ia tidak dapat kenakan sasarannya, karena orang itu telah berkelit, hingga kuali jatuh ke tanah dengan menerbitkan suara berisik. Menyusul itu, di dalam terdengar jeritan bahna kaget, dan kemudian menyusul suara kentongan riuh, di depan dan belakang. Tidak buang tempo lagi. Di lok Taipo loncat naik ke atas genteng, tetapi ia lantas disusul oleh itu orang yang ia tidak kenal. Ia lari terus ke tembok, tetapi itu orang masih susul ia. Dan ketika ia kabur ke kebun bunga, orang itu tetap jadi bayangannya. Ia coba sembunyi di belakang batu Tai Ose, tetapi itu orang susul ia ke atasnya. Heran. Pikir itu Lian Hoa, yang terus lari pula, ia lewati tembok dan turun ke bawah, sampai di luar pekarangan. Masih saja ia disusul, malah sekarang bayangan itu segera tegur padanya. Bocah, kau hendak kabur. Mari maju, kita adu golok dengan golok. Mari kita uji kepandayan kita masing-masing. Begitu barulah satu laki-laki. Taipo berhentikan tindakannya, ia putar tubuhnya. Awas, jangan kau maju ia pun perdengarkan. Suaranya. Aku ada punya piau. Hati-hatilah bijai matamu. Tetapi itu orang tidak takut, malah ia menantang. Apakah kau kira looyamu takut ditimpa matanya? Demikian katanya. Looyamu punya kulit dan daging tidak mempanggolok dan tombak. Benar-benar orang itu loncat merangsek. Taipo loncat mundur seraya menegur. Sahabat, kau siapa ia tanya? Sebutlah si dan namamu, supaya aku mendapat tahu. Looyamu ada orang si tem namahui. Begitu orang itu menyahut, sambil ia tepuk-tepuk dadanya. Aku adalah yang bergelar huau jie ciu, si tangan monyet. Aku ada murid kepala dari looyali biopet. Taipo berserubah nah heran dan girang. Oh, kalau begitu kita bukannya orang lain. Inilah yang dibilang, air banjir menyerbu gereja Raja Naga katanya. Aku adalah Ito Lian Hoa Lok Taipo. Tek Ngo Ya adalah sahabat karibku. Benar dengan Toa Koli B.O. Upa aku belum pernah bertemu tetapi ia toh tetap ada sahabatku. Tetapi, bocah, kau jie ciu menegur, kau telah tolong nilas yao hao u dan kau sendiri telah turut kabur, maka sekarang mengapa kau ada pula di sini? Taipo tertawa berkahkakan. Maksudku datang kemari barangkali ada sama dengan maksudmu, loko ia kata. Kita berdua bekerja sama-sama untuk Giyo Kiyo Liyong, kita ada dari satu golongan. Tetapi dalam kalangan Kiyo Hoa Pei tidak ada orang sebagai kau tem hui kata. Toh tetap masih bisa dibilang kita ada dari satu keluarga, Taipo membandel. Kita harus berserikat, akan sama-sama menghadapi Giyo Kiyo Liyong dan las yao hao u. Begitu barulah cocok. Kau jie ciu mendekati satu tindak. Bagaimana sebenarnya dengan Giyo Kiyo Liyong niat tanya? Ia ada di rumah atau ia benar-benar sudah kabur? Jadinya kau masih belum tahu Taipo tertawa. Kenapa kau tidak dari siang-siang datang padaku buat tanyakan keterangan? Aku tak perlu cari kau kau jie ciu senggapi. Taipo tidak gusar, ia goyang-goyang tangan. Kita baru bertemu satu pada lain, jangan kita gaukun, ia kata. Ini pun bukannya satu tempat yang tenteram, barangkali, orang sudah pada mendusin. Mari, aku pimpin kau ke suatu tempat di mana kita bisa bicara dengan leluasa. Aku pun hendak beritahukan padamu bahwa gurumu sudah datang ke Pak Hia. Apakah benar ia sudah datang? Di mana adanya ia sekarang? Tanya Temhwi. Taipo ada seorang cerdik, hingga ia bisa dengar lagu suara yang cari. Bocah ini mesti ada lakukan suatu apa? Pikir ia. Siapa tahu jikalau gurunya datang kemari memang sengaja untuk cari dan bekuk muridnya ini? Lantas ia tertawa. Aku dengar apa yang aku dengar saja, ia bilang. Kalau saudara B.O.U.P.E.K. datang kemari, ia harus berlaku hati-hati. Tapi, apa perlunya ia datang kemari? Apa ia datang untuk urusannya G.O.K.Y.O.U.L.I.O.G.? Kalau benar, kita sebenarnya tak memburukan bantuannya itu. Aku percaya, ia sebenarnya belum datang. Bicara hati-hati, eh Temhwi peringatkan. Apakah benar guruku itu ada saudaramu? Ia adalah Wengkongmu. Taipo tertawa pula. Bahasa panggilan saja tak ada artinya, ia kata. Kita baik jangan main-main saja. Aku hendak minta keteranganmu. Selama aku datang ke Pakhyahu, mula-mula kau ambil satu rumah penginapan dengan Los Yauhau. Setelah itu, kau pergi entah kemana, tetapi sekarang kau muncul pula, dengan sekonyong-konyong. Sebenarnya, apa yang kau lakukan dan niat lakukan? Apakah kau juga ada punya kepentingan dalam urusannya Gio Kiao Leong? Temhwi tidak jawab pertanyaan itu, ia bertindak terus mengikuti ini kawan baru. Taipo berjalan ke arah barat. Mereka berdua berjalan berendeng, tetapi hatinya Ito Lian Hoat tidak tenteram, walau bagaimana, ia curiga. Maka ia pisahkan diri jauhnya. Tiga atau empat tindak. Sering-sering dia berpaling, selaku penjagaan. Temhwi kelihatannya lesu. Kepentingan dalam urusannya Gio Kiao Leong ia ngoceh seorang diri. Sebenarnya ia ada musuhku, aku hendak hajar ia, tetapi aku tak berhasil melakukan itu. Sudah dua tahun lebih aku berdiam dan belajar di Kiyu Hoa San, tetapi Li Beo Pek tidak berikan pelajaran sungguh-sungguh padaku, malah sebaliknya ia kata bahwa aku ada seorang yang tidak berbakat, dan seumurku, aku tak berakal menjadi satu Nghyong. Karena itu, aku jadi mendongkol, karena itu, aku turun gunung dengan diam-diam. Aku minggat. Aku ada seorang sebatang keres sekarang. Rumahku di Hongyang, lantaran dapat perkara, jadi belarakan tidak keruan. Engkoku Temhye telah menutup metu di dalam penjara. Susiao Kocu masih mendekam di dalam pembuian. Aku telah pergi ke Ankeng akan cari Chiyohoku. Perusahaan piaunya berjalan baik, tetapi piausu yang ia pakai adalah segala piausu tukang gegares, orang dengan kepandaian tinggi sebagai aku, ia tak cocok. Taipo tertawa akan dengar rocahan itu. Kaujie Chiu bicara pula, sambil tepuk-tepuk dada. Aku ada muridnya di B.O.U.P.E.K. Aku tidak bisa jadi pencuri, ia kata. Ayahku ada cuwi T.O.I.G.U.T.M.J.E. Wangwe dari Hongyanghou, meskipun ia sudah meninggal dunia, toh buat di Kang Lam dan Kang Pak, siapakah yang tidak kenal ia? Maka itu, aku pun tidak bisa menjual silat di tengah jalan. perbuatan itu akan menurunkan derajat ayahku itu. Taipo bersenyum ia tak tahu benar perihal keluarga T.O.M., maka ia tak begitu perhatikan ucapan orang. Ia hanya merasa, kenalan baru ini ada lucu. Dan apa yang kau kerjakan sekarang? Ia tanya. Bagaimana dengan penghidupanmu? Sebenarnya aku mempunyai uang perak setengah peti. Tetap semua itu telah habis dipakai. Diamal oleh guruku Temhui jawab. Ketika aku berangkat dari Angkeng, enciyaku ada kasihkan uang padaku, maka uang itu aku pakai beli obat-obatan dan seperangkat jubah imam. Tanda petik. Jadi kau hidup sebagai penjual obat serampangan? Oh, bukan. Aku dapat pelajaran dari tusiao kocu kata Temhui. Aku telah bikin obat bubuk, untuk segala macam penyakit, dan obat tempel, untuk segala macam luka terkena senjata tajam. Aku juga jual obat racun tikus, asal tikus makan, tikus mampus dengan lantas. Dan kalau racun tikus ini dipakai dengan dicampur dengan obat tempel, lantas. Tanda petik. Dan kau obatilas yaong hao uu dengan obat istimewamu ini taipo memotong. Maka juga lukanya telah jadi bengkak semakin hebat, nanahnya bertambah banyak. Tapi aku lakukan perbuatan-perbuatan gagah dan mulia, kata si monyet kecil. Aku telah jual obatku di Oupak, Ho'olam, di Title juga, aku telah tolong bukan sedikit penjahat atau buaya darat yang mendapat luka-luka. Titik. Tanda petik. Oh, satu orang yang gagah dan mulia perbuatannya. Coba aku mendapat luka, pasti aku tak berani memanggil kau. Dan aku datang ke Pak Hia ini dengan maksud tujuan mirip dengan tujuannya guruku, kata pula si monyet kecil. Aku berniat untuk lakukan suatu apa yang menggemparkan. Dengan menempel obat tempel pun ada pekerjaan yang menggemparkan taipo mengejek. Ketika pertama aku sampai di Pak Hia, aku lantas ketemu los yao hao, si monyet kecil ngoceh terus. Aku lantas dapat kenyataan bahwa dia serta dua pengikutnya bukan makhluk-makhluk yang benar. Aku lihat dia mempunyai itu golok yang bagus, aku anggap tak sembibat akan ia gunakan golok itu, golok itu mestinya dipakai oleh aku, maka itu aku telah berdaya keras akan dapatkan golek tersebut. Tanda petik. Sambil kata begitu, ia tepuk-tepuk pinggangnya. Dan selama ini, kemana saja kau telah pergi taipo tanya. Perkaranya Gio Kio Leong sudah membuat gempar sebagai juga kota raja telah terjungkir balik, kenapa kau tidak muncul, akan lakukan perbuatan-perbuatan mulia dan gagah? Kau jiye ciu ulap-ulapkan tangannya. Aku tidak mau tempur ia, aku tidak mau tempur orang perempuan ia kata. Kau tahu, sekalipun si onai-nai dan keluarga tek, aku tak mau menemuinya. Lop taipo bersenyum tawar. Kau seharusnya menemui ianya. Ia kata dengan dingin. Aku tidak tahu duduknya hal yang jelas, tetapi toh aku telah mendapat dengar. Dahulu hari, jikalau bukannya kau, engkongnya nonahyu itu tak nanti kena orang bunuh mati. Ditegur begitu, Taim Hui kelihatannya malu. Meskipun demikian, aku juga pernah tolongi ia. Ia kata, ketika kemarin ini Los Yauh Hau Usatroni ia di rumahnya, untuk dipermainkan, beruntung dengan diam-diam aku bisa bantu padanya. Jangan kau ngaco. Dua-dua pihak tidak usilkan urusan itu hari. Kau tahu, Los Yauh Hau itu mestinya dipanggil Yus Yauh Hau. Ia sebenarnya ada kanda dari Yopai dan Nonayole Hang adalah adik kandungnya. Taim Hui menjadi haran. Apakah itu benar ia tegaskan? Yopai itu justru ada musuhku. Jika dulu Yopai tidak bunuh ayahku, mana kita bersaudara pergi bunuh ayahnya? Itu adalah hutang yang seharusnya dilunasi siang-siang, Taipo bilang. Kau telah jadi muridnya Libeo Upek, dengan begitu sendirinya kita telah menjadi orang-orang dari satu kaum. Aku nasihatkan padamu untuk tidak musuhkan orang-orang dari golongan kita. Tanda petik. Aku memang tidak mau musuhkan pihakmu, kau jeliat siu kata sambil goyang kepala. Perbuatanku dahulu terhadap Los Yauh Hau ditujukan melulu terhadap golok mustikanya. Tapi, Yopai ini ada orang siu, kalau siu hau ada kandanya, kenapa siu hau upakah siu lo? Inilah aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti, aku pun tidak mengerti jelas. Hanya aku bisa terangkan, aku bukannya ngobrol saja. Sekarang jawab aku, kau pergi ke gedungnya keluarga Giok, apa kau hendak bikin di sana? Ditanya begitu. Tem Hui tertawa. Itu ada buat satu urusan lain, ia menyaut. Aku kenal seorang perempuan. Ketika itu hari aku berlalu dari rumah penginapan di Cusie Kau Barat, aku telah pergi menumpang di rumahnya orang perempuan itu. Romanya ia ini tak dapat dicela, ia mirip dengan seekor burung yang mungil. Hanya, kalau kau lihat ia, kau sedikitnya akan merasa jari juga. Kita berdua ada bersahabat rapat. Karena ini, aku jadi tidak suka suhu datang kemari, aku jadi tak ingin campur tahu urusan lain orang. Di sebelah itu, uangku ada tidak cukup, dan ini, aku jadi ingat uangnya keluarga Giok. Aku percaya, harta mereka adalah harta yang boleh didapat si nona Giok, yang toh ada satu penjahat. Apa artinya jikalau aku ambil sedikit dan harta itu? Bagus. Kau sungguh pandai berpikir. Begitulah aku telah pergi curi uangnya keluarga Giok itu, Tem Hui aku. Tapi aku lakukan itu cuma untuk satu kali, karena kemudian aku pikir, siapa tahu kalau uang itu ada uang susah payahnya Giok Tai Jin sendiri. Kalau itu ada uang gajinya Giok Tai Jin, dengan perbuatanku, terang aku ada satu pencuri, maka aku lantas pikir untuk kembalikan uang curianku itu. Tadi di kota barat aku lihat Los Yauhau, ia ada bersama seorang lain, aku lihat mereka pergi ke satu tukang uang dan tukarkan satu bungkus benar uang perak. Aku lantas anggap Los Yauhau ada satu pencuri, maka kalau aku dapatkan uang dari tangannya, aku tidak lakukan satu kejahatan. Tanda petik. Jangan omong lebih jauh, cukup, aku sudah mengerti, Loh Tai Pomen Jagat. Tadi uang rampasan itu kau kembalikan pada keluarga Giok, untuk bayar hutangmu, maka dengan perbuatanmu ini, kau unjuk satu perbuatan mulia. Bahwa kau ada penjahat atau bukan, inilah aku tidak mau bilang apa-apa, hanya kau ada kau jiliaciu. Aku anggap muridnya satu hiap kek tidak suruh memakai gelaranmu itu. Kau lihat aku, Ito Lian Hoa. Kau jangan ngebul, sobat. Aku tahu, kau tak mampu lawan Giok, Giok, Gioliong. Tanda petik. Tai Poh melengah karena jengekan itu. Itu waktu mereka sudah sampai di warung arak dan pegan lo liok di tekseng mui. Pintu sudah ditutup tetapi dari celah-celah masih bersorot sinar api. Tai Poh tarik tangannya Tem Hui. Di sini ada pertunjukan menarik hati, pergi kau masuk dan lihat ia kata. Tem Hui mengawasi. Pertunjukan apa itu ia tanya. Masuk saja, kau akan ketahui sendiri. Tai Poh tertawa. Ia lantas ketuk pintu, beberapa kali, seraya ia memanggil, Lo liok. Dari dalam ada suara orang menyahuti, orang mana terus membukakan pintu. Segera juga ternyata, warung arak itu telah penuh dengan orang yang terbagi atas tiga rombongan, jumlahnya dua sampai tiga puluh orang, mereka semua asik berjudi pai kiehu, yautan dan merah putih. Dan pakaian ringkas dari mereka, mereka kebanyakan ada buaya darat. Cuma beberapa yang pakai baju dan celana sutera, yang menggoyang-goyang kipas, tanda dari orang dagang atau kuasa dan suatu gedung. Mereka itu berjudi dengan gunakan uang rencengan. Begitu lekas loe Tai Poh bertindak masuk, beberapa orang menoleh, diantaranya segera ada yang memanggil. Lo chie ya. Tai Poh bersenyum dan mangguk pada mereka itu, diam-diam ia gerak-gerakan bibirnya kejurusannya ia punya. Kawan, Maka beberapa matelan tes ditujukan pada Temhui. Kau jie chiu dan dan secara luar biasa. Ia ada punya kuncir yang kecil, bajunya ada jubah imam, pinggangnya dilihat dengan angkin yang kasar, tetapi pada angkin itu ada tergantung gagangnya satu golok yang mengkilap cahayanya. Semua buaya darat mengerti Tai Poh, cuma Temhui, yang tidak engah. Ia ada bertubuh tidak tinggi, untuk melihat orang berjudi, ia mesti berjengke, melongok melewati pundak lain orang. Toh ia masih belum bisa dapat melihat. Maka ini, ia terus gunakan tenaganya, hingga rubuhnya dua orang itu terpisah satu dari yang lain. Hi, apa ini membentak dua orang itu, sambil menoleh. Eh, kau mau apa? Sudah, jangan gusar kata Tai Poh dari samping. Ia ini ada sahabatku, Saudara Tem, kita ada orang sendiri. Sambil kata begitu, itu Lian Hoa ke dipimpi matanya, maka dua orang itu lantas tutup mulut. Temhui tidak gusar, malah ia jadi gembira, hingga ia rogoh sakunya. Ia masih punyakan belasan tel, uang mana ia pecah dua, yang separuhnya ia ikut adu peruntungan. Ketika kotak dibuka, ia kalah, pasangannya itu kena ditarik. Ia memasang pula, dari sisa uangnya, ia pecah dua. Apa mau, buat kedua kalinya, uangnya kena debetot, ia jadi panas, ia pasang puk, sekali ini ia pilih merah. Apa mau, yang dibuka ada biji hitam, maka habislah semua uangnya. Ia menoleh, ia tidak lihat kawannya. Mana Tai Poh ia tanya. Tapi ia dapat jawaban yang berupa tinju dari satu orang, pada dadanya. Eh, binatang, kau buta? Kenapa kau injak aku demikian penyerang itu? Maaf, aku tidak lihat, ia kata. Ia tidak gusar, kepalan itu ia sanggapi. Loh Tai Poh ia memanggil. Tai Poh, kasih aku pinjam beberapa tel, nanti aku kembalikan. Tapi Tai Poh entah pergi kemana, suaranya tidak, orangnya pun tidak kelihatan. Buat apa bikin berisik di sini? Jikalau kau tidak ada uang, lekas pergi demikian suara mengusir, yang kaku. Perjudian dia lanjutkan, bandar seringkali merauk uang dan membayar, dan orang yang asik adu peruntungan itu nampaknya gembira sekali, bernafsu. Tai Poh sibuk juga, karena sahabatnya pergi di luar tahunya. lima puluh celia kata dengan nyaring seraya ia ulur sebelah tangannya dan bantingkan kepalanya ke atas meja, sampai menerbitkan suara. Aku resi bandar kata. Kalau kau kalah bagaimana kalau aku kalah ini sebelah tangan, ada lagi tangan. Yang satunya, jikalau dua-duanya kalah tanya pula si bandar. Masih punyakan kakiku. Matanya bandar ini mendelik. Celaka. Kau sebenarnya masih punya apa lagi di tubuhmu? Ia tanya, apakah tidak lebih baik kita bertaruh betok kepala saja? Iyalah kalau kau kalah, kepalamu dikutungkan, diserahkan padaku. Dan kalau aku kalah, aku nanti serahkan kepalaku. Bagus. Akur kau jiliaciu berseru. Aku pasang merah. Bandar terima baik pertaruhan itu, ia lantas saja membuka. Hitam. Bukan main kagetnya Tem Hui, hingga ia jadi melongo. Ketika tangannya meraba ke pinggangnya, ia dapat kenyataan golok mustikanya yang dicantel diangkin, sudah tak ada. Hingga ia jadi terlebih-lebih kaget. Goloku hilang ia berseru. Siapa begitu bernyali besar berani curi goloknya kau jiliaciu? Lekas, lekas kembalikan. Beberapa orang melirik dan tertawa, beberapa yang lain dalam saja, segera juga di situ tidak terjadi suatu apa. Tidak ada seorang yang menyahuti atau bicara. Dari tercengang, Tem Hui jadi gusar. Bandar harus dihajar, pikir ia. Di saat ia hendak beraksi, tiba-tiba ia dengar. Monyet kecil, jangan bertingkah. Golokmu ada di tangannya Jiee Taya. Taya berkasihan terhadap kau, ia khawatir nanti dengan golok ini kau kutungkan batang leharmu. Tem Hui menoleh, ia lihat Lot Tai Po sedang berdiri di pintu, yang telah dipentang separuh, tangannya ia itu sedang urut-urut kumisnya dengan wajah berseri-seri, sedang sebelah tangannya yang lain, lagi buat men golok mustika, gelamnya bersuara. Dengan buka jalan di antara banyak orang, Tem Hui memburu keluar. Tapi begitu ia bergerak, Lot Tai Po bergerak juga, mengangkat kaki. Binatang, jangan lari si monyet kecil mencaci. Aku sangka kau ada orang baik-baik, tidak taunya kau ada satu penipu. Ia sampai di pintu, akan lihat orang silo itu lari ke utara. Maka ia mengubar terus. Lot Tai Po berlari-lari di gang, lewati yang satu dan yang lain. Ia sengaja buat men goloknya itu. Ia lari semakin keras begitu lekas ia lihat orang kejar ia dengan sungguh-sungguh. Syukur itu waktu sudah malam dan di gang tak ada orang. Lama juga mereka men kejar-kejaran, karena ia ada sangat gelusar dan mendongkol, napasnya kau jelia ciu memburu. Binatang, kemana kau hendak lari ia berteriak. Kau tak akan lari ke langit, jikalau Tem Ye A Ye A dapat candak kau, tidak bisa tidak, aku nanti totok padamu sampai mampus. Tapi Lot Tai Po tertawa. Lot Tai Po tidak takut ditotok. Seumur hidupku, tidak ia menjawab dengan ejekannya. Candaklah bila kau dapat menyandaknya. Tem Hui mengejar terus, sampai di suatu tempat terbuka, di mana rumah-rumah orang ada jarang. Di sini Tai Po loncat naik ke temboknya suatu rumah dan masuk. Dengan tidak takut sedikit juga, Tem Hui ikut loncat masuk ke dalam. Rumah itu ada pekarangan luar dan dalam. Dari dalam ruang tidak ada cahaya api sedikit juga. Tai Po lari ke jendela di sebelah utara, di situ ia mengetok-ngetok daun jendela, dengan tangannya. Tem Hui mengejar terus, Kapan ia sudah datang dekat, ia lantas loncat sambil layung tinjunya, akan hajar orang yang pedayakan ia. Mendahului itu gerakan, mendadakan daun jendela terpentang, dari dalam loncat mencelat seorang yang mencekal sepasang golok dengan golok mana ia terus membacok. Kau Ji Yee Chiu kaget, ia lekas berkelit. Ia bisa menyingkir dari bacokan, tetapi satu dupakan bikin ia terguling, hingga ia menjerit. Aduh! Jahanam ia mencaci. Hampir di itu waktu, entah dari mana, sebatang Piau menyambar. Tem Hui ada gesit, meskipun ia baru rubuh, ia toh bisa gulingkan tubuh, akan menyingkir dari senjata itu. Piau itu disusul dengan loncat keluarnya seorang lain dari dalam rumah. Sementara itu, di luar sangkaannya si monyet kecil, penyerang dengan sepasang golok telah mencelat ke dekat ia, ujung kakinya, yang memakai sepatu lancip, mengenai tubuhnya tanpa ia keburu berkelit lagi, atas mana, ia rasai tubuhnya kesemutan dan kaku. Ia terperanjat, karena ia tahu yang ia sudah tertotok. Ji Yee Toa Chiee, jangan lukai padanya begitu suaranya loe taipo, yang loncat maju. Ia adalah kau Ji Yee Chiu. Aku sengaja pancing ia kemari, supaya kau bisa ajar adat padanya. Habis kata begitu, taipo nyalakan api, ia samperi Tem Hui sambil tertawa. Kau buka matamu dan lihat ia kata. Kau lihat, ini siapa? Sambil rebah, Tem Hui mengawasi orang yang rubuhkan padanya. Orang itu yang berpakaian hijau, dengan sepasang golok di tangannya, adalah Ji Yee Siu Lian. Di sebelah si Nona itu ada seorang lain, ialah yang melepas piau, yang tangannya memegang tombak. Ia ini memakai baju hijau, celananya merah, mukanya rada hitam, tapi tubuhnya gesit, perutnya sedikit besar. Ji Yee Suko, aku tidak tahu kau ada di sini, ia lantas berkata, lagu suaranya bermohon. Ji Yee Siu Lian tidak mempedulikan, ia hanya ajarkan loe taipo bagaimana harus bebaskan bocah itu dari totokan, maka juga Ito Lian Hoa lantas lempar obornya ke samping, dengan goyang sana dan sini, sebentar kemudian ia bikin si monyet bisa loncat bangun. Berdiri di samping orang, monyet ini melotot terhadap itu bekas kawan. Sebaliknya taipo, sambil bersenyum, menjura padanya. Si Uliyan bersama si yang muai, demikian itu orang perempuan yang memegang tombak, sudah bertindak ke dalam, api telah dipasang terang-terang. Ia pergi ke dekat jendela kemana Tem Hui dipanggil, cuma ia itu berada di sebelah luar. Apakah yang kau perbuat selama ini? Tanya si nona. Tem Hui berdiri tegak sambil tunduk, ia jawab sesuatu pertanyaan secara sembarangan, karena ia ada bingung. Taipo dampingi ini anak muda, lengan siapa ia cekal. Golok mustika itu ada kepunyaannya loh siow hau, aku. Telah wakilkan kau membayarnya pulang, ia bilang. Apa yang aku lakukan terhadap kau, semua itu ada main-main. Saja untuk menyatakan rapatnya persahabatan kita. Aku harap kau tidak gusar. Tanda petik. Tem Hui angkat kakinya, akan menginjak, tapi itu Lian Hoa loncat menyingkir. Selanjutnya kau tidak boleh nakal lagi. Kemudian Jie Siulian pesan. Ia kasih tahu hal datangnya Li Beo Upe ke Kota Raja. Sekarang kau mesti pergi ke Kota Barat, di dalam kota sana ada sebuah warung minyak. Di sana kau mesti cari pasan Coa Sukian yang sedang umpetkan diri. Dalam hal apa juga, kau mesti turut segala perkataannya orang Shisu itu. Kau Jie Ciu manggut-manggut, ia undurkan diri, dengan loncati tembok ia pergi keluar. Ia ngeloyor pergi dengan lesu. Lotai Po mengantarkan sampai di atas tembok, ia tepuk-tepuk tangan, hingga Tem Hui jumput batu dan menimpuk padanya. Ia kaget dan loncat turun, tidak urung batu mendahului menyambar belakang lehernya, hingga ia kesakitan dan menjerit. Aduh! Eh, kau kenapa menegur siang Moai dari rumah? Lekas masuk, Jieto Acilye hendak perintah padamu. Taipo bertindak masuk sambil lurut-turut belakang lehernya itu. Tapi ia berada di dalam tidak lama, malam itu juga ia kembali ke Cek Suwita. Hoa Gu Jie Lisen dan Los Yauhau tidur di atas pembaringan, mereka tidur nyenyak, mereka tidak tahu ada kejadian apa. Keesokannya pagi, si Hoa Gu mendusin dengan terus tidak pergi kemana-mana, dengan rajin ia merauti bambu, untuk membuat panahnya yang lihai, ia dam saja. Ia tidak menanyakan apa juga perihal kejadian-kejadian di luaran. Hawa udara ada panas, di atas pohon, Seng Tong geret nyanyi sendirian, suaranya kedengaran sampai di dalam rumah. Kota Raja ada tenteram. Tentang Giyok Sem Syao Chia, nona mantunya keluarga, yang masih sakit, hingga ia tak bisa menemui sanak beraya, orang mulai anggap sepi, tidak lagi ada yang buat ceritaan. Baik di warung-warung, teh, maupun di rumah-rumah makan, tidak ada orang yang bicarakan itu. Meski begitu, itu hanya apa yang tertampak di bagian luar, di sebelah dalam, sebenarnya ada orang-orang yang asik bekerja. Itulah ada Teks Yau Hang serta Gin Chio Chiang Kun Kha Ukong Chiaw. Mereka ini kecuali kirim orang akan dengar-dengar di berbagai-bagai kantor, juga mereka pergi sendiri pada Tiyahu Giyok Poen. Mereka tidak berani tanya terang-terang perihal apa benar Giyok Sem Syao Chia telah kena ditangkap, tetapi mereka tanya, bagaimana dengan penyakitnya Sem Syao Chia? Masih juga belum sembuh, menyahut Giyok Tiyahu dengan romen berduka. Ia tetap berdiam saja di dalam kamar, ia tidak mau temui orang, atau kalau ia dengar tindakan kaki, tentu ia menjerit. Atau setiap hari ia seperti orang pingsan saja. Ia cuma dirawat oleh satu bujang perempuan dan dua kacung. Kemarin ini istriku sudah pergi menyambangi, tetapi ia deliki mata, ia tidak kenalkan nsonya itu. Karena ini, ibuku saking jengkel telah mendapat sakit, dan ayah ada mas gula bukan main. Tanda petik. Atas ini jawaban, KHU Kong Chiaw tidak menersat. Atas nama persahabatan, KHU Syao Nainai juga datang berkunjung, tetap kedua nona mantu keluarga Giyok. Menolak ia dengan kata, jangan tengok padanya, ia bukan lagi seperti dulu-dulu, kita sendiri, kalau kita lihat padanya, ia damperat habis-habisan. Sayang ji kalau kau sampai kena dicaci. Tanda petik. Giyok To'anai-nai ada punya, anak, yang baru berumur tujuh tahun, tetapi anak ini seperti sudah mengerti segala apa, waktu ia dengar pembicaraan di antara ibunya dan tetamu perempuan itu, ia lantas saja unjuk rumen heran. Ia seperti mau bilang, bukan, duduknya hal bukan demikian. Titik. Tanda petik. Tegasnya, dua-dua keluarga Giyok dan Lu, telah memegang rahasia keras, hingga sikap mereka menambah kecurigaan orang. Meski demikian, orang Toh tidak mampu beber rahasia itu. Sementara itu, ada muncul satu perkara baru, itu ada dakwaan yang dimajukan ke kantor Teotok, perihal satu penjahat yang disebut Ha'o Wusi Anu. Pendakwa ada Ho Siaw Sin, orang asal Hualam, pegawai dari kantor Hengboa. Menurut ia, di kota barat, di suatu gang, ada bertinggal perempuan Hina nama Toa Lohot dan Siaw He'abiye, bahwa di rumah mereka ada menumpang tinggal seorang pengembaraan yang sendirinya mengaku Siha'o, uangnya ada banyak sekali, orangnya galak, sedikit saja, hendak menyerang orang lain. Ia terangkan lebih jauh, katanya, menurut orang yang mendapat lihat, orang Siha'o ini adalah itu orang yang di medan pestanya keluarga Giyok sudah serang joli pengantin dengan panah, yang telah lukai orang-orang polisi. Maka itu pendakwa, yang majukan dakwaannya secara rahasia, percaya orang Siha'o itu ada penjahat besar yang nyelundup dan mendekam di dalam kota raja, bahwa kalau dia tidak segera dibekuk, dia khawatir dia nanti timbulkan lain perkara hebat. Berbareng dengan pengaduannya itu, untuk menguatkan kesaksiannya, Ho Siaw Sin ada berikan keterangan perihalian, dirinya sendiri, tentang ayahnya juga. Di kantor teotok lantas saja orang ambil salinan dari pengaduan itu dan terus dikirim pada Teks Yau Hong. Dengan perbuatannya ini, pegawai itu hendak berbuat baik terhadap si orang Sute. Berhubung dengan penyerangan joli pengantin, di luaran orang ada cerita bahwa Teks Yau Hong kenal siapa si penyerang, dan berhubung dengan si penyenang dibantu oleh Lo Etaipo sampai bisa lolos dari kepungan polisi, kembali orang curigai orang boan itu, yang disangka ada jadi penyuruh dari si penyerang. Maka itu, kalau Siaw Hong dapatkan salinan itu, ia bisa kisiki supaya CHO itu lekas-lekas angkat kaki. Siaw Hong ketarik bukan main apabila ia telah bakal surat pengaduan itu, terutama keterangan Ho Siaw Sin. Sebab di dalam keterangan itu antaranya ada ditulis, ayahku ada bernama Siong, pernah pangku jabatan Tiyahudi Lulam Hau, Ho Olam, dan di Kit An Hau, Kang Sai sekarang tinggal sebagai rakyat jelata di kota Raja. Sin sendiri bekerja di kantor Heng Pou. Di akhirnya, Ho Siaw Sin pastikan kebenarannya pengaduannya itu, bahwa itu bukan pengaduan dusta. Seberlalunya pembawa surat, Siaw Hong tepuk meja. Inilah yang dibilang, musuh bersomplokan dengan. Musuh kata ia dengan keras. Keluarga Ho ini adalah itu. Musuh besar yang sedang dicari, yang sudah dicari ubek-ubekan 3 tahun tetapi tidak juga bertemu. Ia adalah pihak yang pada banyak tahun dahulu sudah memfitnah hingga binasanya ayah dan ibu dari Nona mantuku. Syukur Siaw Hong bicara seorang diri, tak sampai ada lain orang yang ketahui atau dengar seruannya itu. Buat membalas sakit hati ayahnya, Yoli Hong mau berangkat ke Ho Olam, akan cari musuhnya, maka kalau sekarang si Nyonya mantu ketahui musuhnya justru ada di kota Raja, ia pasti akan lantas turun tangan. Nyonya mantu itu mengerti buge, kemana parannya jikalau ia tidak terbitkan onar besar. Musuh tinggal musuh, kalau pihak Ho diserbu, perkara mesti terjadi. Kemudian dengan diam-diam, Siaw Hong undang lo kianto. Pada ini Piao Sochia tidak menyimpan rahasia, malah ia minta Sing Chio coba cari tahu lebih jelas perihal Ho Siaw Sin itu, tentang kelakuannya, terutama tentang jalannya bagaimana dahulu Ho Siong sudah fitnah dan celaka Yo suami istri. Ia pesan wanti-wanti buat Piao Sochia itu pun menutup rahasia. Yo Kiantong suka membantu. Dengan begini pun ia bekerja untuk anak perempuan angkatnya. Ia ada sangat gelusar kalau ia ingat kejahatannya Ho Siong yang licik itu. Inilah tak sukar untuk diurus, kata Piao Sochia ini. Seberlalunya dari rumah Siaw Hong, Yo Kiantong lantas mulai dengan penyelidikannya. Ia gunakan tempo cuma satu hari, lantas ia dapatkan semua yang ia ingini. Ia memang ada punya banyak kenalan. Hasilnya penyelidikan itu, ia beritahukan pada teks Siaw Hong. Sekarang kita sabar dulu, Siaw Hong pesan. Sekarang ini kita mesti urus dulu halnya Gio Kiao Liyong. Yo Kiantong suka bersabar. Dalam ikhtiarnya teks Siaw Hong ada dibantu banyak oleh pasan Coa Sukian si ular gunung aliasi gemuk orang Soasai ini, sesudah bertemu dengan BOU Pek Di. Soasai, seperti kita ketahui, telah ikut pemuda itu pergi ke utara, sampai di daerah Pooteng mereka bertemu dengan Gio Kiao Liyong dan ketika BOU Pek Kejar terus. Kiao Liyong ke selatan, ia sendiri menuju terus ke utara, hingga ia sampai di Kota Raja. Di sini secara rahasia ia temui Pek Siaw Hong. Kemudian, untuk punya tempat yang tetap, di Tonghi yang ia dirikan warung arak. Paling belakang, ia telah terima kedatangannya Kau Jilie Chiu, yang terus menumpang dengan ia. Ia ada jiat sim seperti biasa, ia suka bantu Siaw Hong, malah dengan sungguh-sungguh. Begitulah dua kali ia pernah ajak Tem Hui, malam-malam mereka satroni gedung keluarga Lu untuk bikin penyelidikan, dua-dua kalinya mereka tak peroleh hasil, mereka tak bisa ketemui kamar pengantin. Lo Taipo juga bekerja terus, ia ada punya banyak kaki tangan, ia bisa bekerja dengan leluasa, kecuali setiap hari ada datang orang-orang yang mengasih laporan padanya, ia sendiri setiap malam tentu pergi ke sekitarnya gedung Giyok Taijin, hanya seperti Supo Ancu, ia tetap belum peroleh hasil. Apa yang ia dapat tahu adalah pihak Giyok, Nyonya-nyonya atau saudaranya Kiao Liyong, setiap hari pergi ke gedung keluarga Lu, untuk menengokisi nona Giyok yang katanya sedang sakit. Kecurigaan tetap ada jadi kecurigaan. Jia Siulian sendiri telah turun tangan. Di waktu malam ia telah pergi ke gedung keluarga Giyok dan Lu, ia pergi juga ke berbagai-bagai penjara atau kamar tahanan dalam kantor-kantor, bermalam-malam ia keluar, ia senantiasa pulang dengan tangan kosong. Xiang Mo Ai sendiri telah minta bantuannya Li Jie Shou, supaya ia ini minta keterangan dari engkonya, yang bekerja sebagai koki di gedung keluarga Lu, tetapi ia pun tidak berdaya. Maka itu, orang tetap tidak ketahui di mana adanya Giyok Kiao Liyong dan bagaimana dengan nasibnya. Sekarang ini di Kota Raja, kecuali Jia Siulian dan San Cheng Li, pun ada Li Beopek. Mereka boleh dibilang datang bersama-sama. Tapi Li Beopek telah ambil tempat di gedungnya Tiat Siaw Puelek, di sini ia disambut dan diperlakukan sebagai tetamu agung saja. Perkaranya yang sudah-sudah, sekarang tak ada orang yang timbulkan pula. Itu ada perkara lama dan lihat Puelek pun atur begitu rupa, hingga tak ada orang yang nanti berani ungkat-ungkat. Maka sekarang ia ada merdeka akan pesiar di Kota Raja. Maka itu, ia hampir setiap hari kunjungi Teks Yau Hang atau Lo Eki Yein atau San Cheng Li. Di lain pihak, juga tak banyak orang lagi yang kenalkan ia. Sebab enam tahun telah lewat ketika ia terbitkan kegemparan di rumah penginapan di Siha Ooyan, Piebunya di Tamo Chiang dan lain-lain lagi. B. O. Pek pun kunjungi paman misalnya Sik Yee di Poan Cai Ha Ootong Selatan. Paman ini semakin lama jadi semakin merosot kera hidupnya, karena kurangnya penghasilan. Dan paman ini masih kurang puas dengan kunjungannya itu, karena ia ini menyangka, perkaranya masih belum dihapus, hingga ia khawatir kerembet-rembet. Sekeluarnya tidak jauh dan Poan Cai Ha Ootong Selatan adalah gereja Hoat Beng Syee. Di sini dahulu ia rebah sakit, sampai Beng Sucio rawat ia, hingga berdua mereka menjadi sahabat kekal. Dan di sebelah selatan lagi, di sana ada kuburannya Siam Nio yang buruk peruntungannya. B. O. Pek tidak berani sambangi kuburan itu. Hanya ia lanjutkan perjalanannya akan mampir di warung teh atau di rumah makan. Selama pesiarnya ini, B. O. Pek tidak dengar suatu apa perihal Giyok Yowliong dan ia tidak dapatkan orang-orang yang mencurigakan, hingga ia jadi dapat anggapan tidak ada perlunya buat ia cari lebih jauh pada Nona Giyok itu. Ia anggap, kalau benar Kiyowliong tertawan oleh pembesar negeri, itu ada baiknya, orang jadi bebas dari gangguannya si Nona Cabang atas itu yang galak dan sewenang-wenang. Niatannya adalah mendapat pulang Ceng Beng Kiam. Apabila pedang itu berada di tangannya Giyok Yowliong sendiri, ia anggap bahayanya tidak seberapa, yang paling menguatirkan adalah kalau senjata itu terjatuh ke dalam tangannya Ang Han Gui Sem, si muka merah. Pengharapan lainnya adalah agar dari Giyok Yowliong ia bisa dengar tentang Ahia punya kitab Kiyu Hoa Kuan Kiam Choan Sye. Berbeda daripada Sukian atau Kau Jiliaciu, B.O.U.P.E.K. tidak ingin bikin penyelidikan malam ke rumahnya keluarga U. Ia tidak sudi datangi kamarnya Nona-nona atau Nyonya-nyonya. Maka itu, ia melainkan ketemu sahabatnya itu dan murid, sedang di rumahnya Xiao Hong, ia bertemu dengan Loh Taipo. Adalah dengan perantaraannya Loh Taipo, ia telah pergi tengok Loh Xiao Haou. Itu waktu, Loh Xiao Haou sudah selesai membikin anak panah, dan golok mustikannya Taipo sudah kembalikan padanya. Ia diperbolehkan keluar malam kalau mengajak kawan, dari itu, ia pun sudah turut bikin penyelidikan, akan cari kekasihnya. Demikian Paksia, kota raja, kota yang tua, telah menjadi tempat melingkarnya naga, tempat mendekamnya harimau, tempat bangau terbang atau monyet berlari-lari, karena apabila sudah malam, orang telah keluar ke layapan, akan cari si naga terbang, yang entah sembunyi atau disembunyikan di mana. Beruntun lima hari, orang mencari dengan sia-sia, sampai di hari keenam, tersiarlah kabar dari suatu kejadian yang hebat. Pada malamnya, di rumah penginapan yang pertama di Kuan Siang di Saiditmui sudah terjadi pembunuhan atas dirinya dua orang. Katanya, si pembunuh telah datang dengan tiba-tiba. Dan si korban adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, yang sudah singgah di penginapan itu buat tujuh atau delapan hari. Segera juga ada orang yang kenalkan korban-korban itu, ialah Hang Lian Gui Sam dan istrinya. Orang pun terangkan, Gui Sam ini ada satu pegawai Piawutiam. Menurut cerita orang yang lihat, pembunuh datang dengan ambil jalan dari atas genteng, bahwa ia ada satu anak muda dengan tubuh langsing, melainkan orang yang kenalkan siapa adanya dia. Kapan kabaran itu sampai di kupinya K.H.U. Kong Chiao, Tixiao Hong, Li Beowu Pek, J. Siulian dan Lotaipo, semua mereka ada terperanjat. Malah Supo Ancu dan Kaujiliaciu terima warta itu dengan perasaan ngeri. Tunggulah dua hari, kata Lotaipo. Segera juga kita akan ketahui, apa artinya pembunuhan itu. Entah di mana sembunyinya Gio Kio Leong. Kita di sini repot mencari ia, ia di sana tentunya sedang tertawakan kita. Tanda petik. Tapi Loh Siao Hong terima kabar dengan girang sampai ia tepuk-tepuk tangan. Beowu Pek dan Siulian penasaran, oleh karena ini mereka kandung niatan akan tempur pula nona Gio Kio itu. Dua hari berselang, tentang Gio Kio Leong tetap masih menjadi rahasia, hanya segera juga, dari keluarga Gio Kio dan Lutersiar kabar. Lalu Siao Nai Nai sudah sembuh dari sakitnya, mulai hari ini ia sudah bisa keluar, akan ketemui tetamu atau buat kunjungan, sekejap saja, kabar ini telah buat sirap semua kabar lainnya. Tek to anai-nai percaya kabaran ini, ia jadi heran berbareng girang. Kebetulan itu hari Siulian ada di rumahnya, ia tepuk pundaknya si nona dan kata sambil tertawa, selama beberapa hari aku telah ikut-ikutan kau hingga aku jadi sebagai orang edan. Setiap hari datang saja kabar gila-gila, yang beraneka warna, tetapi sebenarnya, hal adalah tidak sebagaimana semua cerita gila-gila itu. Gio Kio Leong itu terang-terang telah jatuh sakit begitu lekas ia masuk ke rumah pengantin lelaki, ia tidak pernah keluar lagi dan kamarnya, adalah lo Taipo, itu bocah, yang siarkan segala cerita burung. Maka sekarang, di mana Taipo hendak taruh mukanya? Gio Siulian tidak puas dengan ucapannya Nyonyetek itu. Soal ini tidak ada sangkutannya dengan lo Taipo, ia kata. Jikalau benar ia mendekam karena sakit di rumahnya keluarga lu, siapakah yang telah datang ke rumahku di Kielok di mana ia gegares bubur dan kemudian minggat dengan bawa kabur juga kuda aku? Apakah itu bukannya ia sendiri yang aku kepung-kepung bersama-sama Lito Ako dan San Suheng? Mustahil kita bertiga ngacobea lo. Yang kau lihat itu barangkali rohnya. Kata Toa Nainai yang berkukuh. Di dalam buku pun ada disebut, jikalau seorang mendapat sakit, hingga ia tak mampu berbangkit dari pembaringan, rohnya bisa keluar pesiar sampai jauhnya ribuan li, bahwa selama pesiarnya itu ia bisa dahar dan bicara sebagaimana orang benar, hanya kemudian, kapan rohnya sudah kembali, ia kembali rebah sebagai si sakit. Tanda petik. Aku tak percaya itu kata Siulian. Mana ada soal roh sampai begitu. Yoli Hang pun heran, tetapi ia diam saja. Ketika itu Siol Hang masuk ke dalam, ia dengar pembicaraan itu. Ini ada soal gampang, berkata orang boan itu. Kita tunggu lagi dua atau tiga hari, kalau nanti Giyok Yoliong pulang ke rumahnya sendiri, dari sini kita kirim orang untuk menyambangi padanya, itu waktu, dengan lihat air mukanya, kita akan lantas ketahui rahasianya. Aku percaya betul, di dalam urusannya Giyok Yoliong mesti ada suatu rahasia. Aku tidak percaya bahwa satu nona sebagai ia nanti merasa puas menikah satu orang semacam lukun pwe. Di sini mesti ada suatu kejadian, entah bagaimana duduknya. Tek Toa Nainai bersenyum tawar, ia tak percaya kata-kata siaminya itu, ia berkukus dengan anggapannya sendiri. Keterangan siapa juga tak dapat diandalkan katanya ini. Yang paling benar adalah lihat orangnya sendiri. Aku percaya, melihat persahabatannya dengan aku, tidak nanti ia tidak ceritakan semua dengan sebenarnya. Sayang kita tidak punya pergaulan dengan keluarga, hingga kita mesti tunggu sampai nanti ia sudah pulang ke rumahnya, baru aku bisa tengok padanya. Tanda petik. Bagaimana persahabatannya keluarga KHU dengan keluarga lu itu? Siulian tanya. Encim yang keempat dari lukun pwe ada KHU Kong Chiaw punya enciye misan, sahut Tek Toa Nainai. Mereka ada bersanak dekat. Siulian lantas berbangkit. Lebih baik aku pergi pada KHU Siaw Nainai, ia bilang, biarnya yang ajak aku pergi ke rumahnya lukun pwe. Aku bersiap sekalipun aku mesti menyamar sebagai budak. Asal aku bisa lihat Giyok Yoliong, aku tahu apa yang aku mesti perbuat lebih jauh, cukup, saudaraku kata Tek Toa Nainai, onar apa juga yang kau terbitkan untuk pihak kita, tidak ada halangannya, tetapi awas, janganlah timbulkan gara-gara buat keluarga KHU. Aku tidak akan terbitkan onar, Siulian terangkul. Aku akan bertindak menuruti aturan. Mustahil aku nanti bentrok dengan Kiyo Liyong. Tanda petik. Li Hang bersenyum mendengar pengutaraannya nonaja itu. Ia ketahui dan setuju dengan pikirannya nonaku, ia menjadi gembira sekali. Siu Hang pun manggut-manggut. Adalah baiknya buat Giyok Nioh satu kali pergi melihat sendiri, kata ia ini. Lebih cepat urusan ini dapat dipecahkan, lebih baik lagi. Hati kita pun akan lega kalau kita sudah dapat kenyataan Kiyo Liyong benar berada di rumah suaminya dan ia benar sudi menjadi Lu Siu Nainai. Sesudah ini, kita masih ada punya urusan lain yang jauh terlebih penting. Benar menyahut Siulian, setelah ia menoleh sebentar pada Li Hang. Aku juga ingin urusan lekas dibuat terang, supaya aku bisa lantas ajak keponakanku pergi ke holam untuk mencari balas. Air mukanya Li Hang menjadi guram, ia berpaling ke lain jurusan. Selagi Siulian hendak berlalu, dari jendela terdengar suaranya Siu Jiyai. Lu Jiyai datang untuk menemui Lu Oya kayak ia. Siapa itu Lu Jiyai tanya Siulian. Ia adalah Lu Etaipo, Siu Hang terangkan. Mau apa dia datang kemari? Jangan ketemui padanya, kata Tekto Anainai. Dia tentu datang untuk urusan Kiyo Liyong ini, Siu Hang bilang. Tentu dia ada dengar apa-apa. Ker bagaimana kita bisa tidak ketemui padanya? Lantas saja orang Bu An ini bertindak keluar, ia perintah Siu Jiyai sediakan kereta, untuk antarkan nona Jiyai pergi ke rumahnya K.H.U. Kong Chiao. Ia sendiri terus menuju ke kamar tulisnya. Di sana Lu Tai Po Asik berdiri menantikan di muka tangga, melihat tuan rumah, ia lantas menegur sambil memberi hormat. Siu Hang lihat orang punya muka kelimis, sebab kumisnya, yang dipiara baru satu bulan, sudah dibuang pula, dicukur licin. Eh, kenapa kau tidak piara kumismu? Tanya tuan rumah, yang silahkan tetamunya masuk ke dalam kamar. Sekarang kumisku itu sudah tidak ada perlunya lagi, Tai Po menjawab. Aku piara kumis karena terpaksa, sebab ada orang siarkan cerita bahwa aku telah bawa minggat Giyok Kyo Leong, hingga tuduhan itu buat aku kelayapan terus setiap malam. Dengan piara kumis sedikitnya ada orang-orang yang tak kenali aku. Tapi sekarang Giyok Kyo Leong sudah menjadi nyonya mantu yang sah dari keluarga lu. Tuduhan terhadap diriku sudah sirna sendirinya, maka kumis itu sudah tak ada gunanya lagi. Mustahil orang polisi akan bekuk juga padaku? Laginya, aku menikah belum ada satu tahun dan aku masih belum punya anak. Tanda petik. Xiao Hang bersenyum. Bagaimana, kabar apa kau dengar di luaran kemudun niatannya, dengan perlahan? Justru karena ini maka sekarang aku datang pada kau, Ngoko, menyahut Ito Lian Hoa, yang pun bicara dengan perlahan. Tadi pagi-pagi, Giyok Kyo Leong sudah pulang ke rumahnya sendiri, tetapi belum sampai ia dahar tengah hari, ia sudah kembali ke rumah mertuanya. Ia ada naik kereta dan ada banyak orang polisi yang mengiring padanya. Selagi ia turun dan kereta, orang dilarang berkumpul di sekitarnya. Ini sebab, Toh Toeng dan kawan-kawannya tak dapat kesempatan akan liat padanya. Aku percaya, Giyok Kyo Leong ini bukannya Giyok Kyo Leong yang palsu. Menurut dugaanku, duduknya hal ada begini, pada itu hari, Anglian Gwisem sudah tidak ikat cukup keras pada Giyok Leong, ia bisa berontak dan loloskan diri dari ringkusan, maka sebaliknya, Gwisem dan istrinya kena dibinasakan. Kalau begitu, jadinya itu orang-orang polisi yang memakai Giyok Pai yang kau ketemui itu hari adalah orang-orang polisi palsu, Siow Hang bilang. Tidak salah lagi. Tetapi Giyok Leong aneh. Jikalau ia memangnya sudi menikah dengan Lukun Pue, ia sebenarnya tidak usah minggat. Sekarang sesudah minggat, kenapa ia mau pulang lagi? Apa itu bukan mensiasia usahanya Gwisem? Giyok Leong ada berbuga elia hai, ia bisa buat apa ia suka. Pemandangan Ngoko benar adanya, Tai Po Manggut. Ini adalah suatu rahasia dan aku masih penasaran, aku akan berdaya akan membuka tutupnya buli-buli. Aku datang kemaripun buat satu urusan lain, yang sulit, untuk ini aku mau minta bantuanmu, Ngoko. Tanda petik. Urusan apakah itu Siow Hang tanya? Iyalah urusannya kita punya hao uya. Ketika ia dengar hal pulangnya Giyok Yow Leong, ia jadi seperti orang gila. Yang kalap. Tadi ia nyatakan bahwa sebentar malam ia hendak binasakan Luthiyahu. Aku menyesal yang aku telah kembalikan golok mustikanya. Ia juga ada punyakan beberapa puluh batang panahnya. Care bagaimana kita bisa cegah ia? Kalau begitu pergi kau lekas cari San Chengli di Taihin Piao Tiam dan Supo Ancu di Puaus Hiamui. Tanda petik. Supo Ancu tidak ada gunanya, ia ada terlebih buruk daripada aku. Sekarang ini ia bergaul sangat rapat dengan Los Yau Hau. Kalau malam berdua mereka sama pergi minum arak, berdua mereka sama-sama menyatroni rumah keluarga. Untuk menyelidiki kau Jelie Chiu juga ada di pihak mereka. Mereka merupakan komplotan. Kalau bicara, mereka lakukan itu di belakangku. Tanda petik. Nah, carilah San Chengli Xiaohang bilang. Lopai Pogoy yang kepala. Ia ada seorang tak sabaran, ia kata. Jikalau ngoko perintah ia pergi menghajar orang, itulah cocok. Tetapi kalau ia diwajibkan menjaga orang, siang dan malam, Kate, ia mana bisa tahan sabar?